Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di Mata Kuliah Tarif dan Dokumen Pasasi Oke, minggu ini materi kita akan membahas tentang reservation atau reservasi Kalau minggu-minggu lalu kita sudah membahas terkait, yang pertama kita membahas terkait transportasi, apa itu transportasi dan jenis-jenisnya Lalu kita juga membahas tentang lembaga-lembaga yang berkeunangan mengatur kebijakan-kebijakan di dunia penerbangan dan lain-lain Minggu ini kita masuk ke dalam materi terkait reservasi atau reservation in English Oke, sebelumnya apa sih itu reservasi? Secara definisi, reservasi itu sebenarnya adalah sebuah sistem Yang menyediakan suatu wadah bagi airlines atau bagi pengelola perusahaan pengelola jasa transportasi Untuk memberikan calon penumpangnya Beserta barang-barang bawaannya dari penumpang Yang diberikan fasilitas untuk pemesanan secara langsung ataupun tidak langsung Ya itu adalah reservasi secara definisi Terus tujuan dari reservasi itu sendiri apa sih? Kita melihat tujuan ini dari dua sudut pandang Yang pertama adalah untuk airlines-nya Atau untuk perusahaan penyedia jasa penerbangan Atau yang kedua, dan yang kedua untuk penumpangnya Untuk airlines-nya ada lima tujuan utama Yang pertama adalah untuk bisa memaksimalkan penjualan Jadi apabila proses reservasi ini bisa maksimum dan berjalan lancar Maka penjualan pun tidak terhambat Lalu jelas untuk meningkatkan produksinya Lalu untuk memudahkan proses penjualan Yang keempat adalah untuk menyiapkan atau memfasilitasi pelayanan yang maksimum untuk penumpang Dan yang terakhir, dari sudut pandang efisiensi Itu dari sudut pandang airlines-nya Lalu bagaimana dengan penumpang? Ada tiga tujuan utama dari reservasi itu untuk penumpang Yang pertama adalah yang ini memudahkan penumpang untuk mengatur Rencana perjalanan mereka dengan proses reservasi Lalu yang kedua adalah mendapat kepastian dari perjalanan yang akan mereka lakukan Terutama di jasa transportasi yang mereka gunakan Yang ketiga adalah efisien Jadi tidak perlu mengurus detailnya sendiri Jadi tapi dengan sistem reservasi ini Difasilitasi untuk lebih efisien Itu tadi adalah tujuannya Lalu ada empat tipe kalau dari jenis-jenis reservasi ini Yang pertama adalah Tipe berdasarkan prosesnya Itu dibagi menjadi dua Yaitu adalah manual reservation system Yang kedua adalah computerized reservation system Tapi mungkin yang pertama itu Untuk manual reservation system ini Lebih sudah mulai perlahan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan ya Jadi sekarang sudah mulai ke arah computerized reservation system Jadi basis reservasinya Bertumpu pada sistem komputerisasi Untuk ini yang digunakan oleh travel agent Lalu Yang kedua adalah berbasis pada Organisasi Atau organisasi penyedia reservasinya Pertama ada sistem Yang dikelola oleh reservasi lokal Lalu Yang kedua adalah flight control point Dan yang ketiga adalah Yang dikelola oleh central reservation control Atau seperti Galileo Dan sejenisnya Nah yang ketiga Jenis reservasi ini didasarkan pada Jumlah dari pemesannya Atau jumlah dari penumpangnya Ada Jenis reservasi berdasarkan individual reservation Atau reservasi berdasarkan Pemesanan individu Yang kedua Group reservation Jadi ini jumlahnya lebih banyak dari si Pemesan tiket Ini Pasti akan ditemui saat kalian Bekerja di dunia Tour and travel Dan mengelola Sistem reservasi Pelerbangan misalnya Lalu Berdasarkan channelnya yang terakhir Itu Direct reservation Atau reservasi secara langsung Yang kedua adalah indirect Jadi Pemesanannya Lewat Lembaga ketiga Jadi tidak langsung Itu untuk yang indirect Nah tugas-tugas dari Seksi reservasi Itu apa aja sih Ada lima tugas utama Pertama adalah jelas Menangani penjualan Tempat duduk Pada penerbangan Termasuk Ini termasuk Pemenangasanan Ataupun pembatalannya Jadi Inti kelola Tugas utamanya Salah satunya ini Lalu yang kedua adalah Melakukan pengawasan penjualan Dengan menghitung penjualan Yang akan Yang akan Atau yang akan Yang sudah dilakukan Sehingga tidak terjadi Kelebihan penjualan Atau overload Atau for sales Misalnya Kita menjual Kita sebagai petugas reservasi Menjual Tiket Pesawat Misalnya Tiket pesawat Satu maskapai Kita Apabila tidak Kita lakukan Di sistem reservasi Tidak ada Mencatatan yang baik Asal jual saja Bisa saja Tiket yang kita jual Itu kita jual Di dua orang yang berbeda Untuk satu tempat duduk Yang sama Ini bisa menjadi masalah Apabila Terjadi Lalu yang ketiga adalah Meneruskan permintaan-permintaan Khusus penumpang Pada bagian-bagian yang bersangkutan Misalnya Saat penumpang Ingin memesan tiket Pesawat Lalu Ternyata ada Pesawat spesial Misalnya Mau sekalian Di Notis Untuk Di penerbangan Ini Dia mau Mealsnya dia Atau makannya dia Tidak Mengandung Daging Atau vegetarian Nah ini Pemesanan khusus Sekarang permintaan khusus Jadi Harus kita catat Sebagai petugas reservasi Sehingga bisa disampaikan Nanti ke Airlines Yang Digunakan oleh Si penumpang Yang keempat Yang keempat adalah Memberikan laporan Penjualan Jelas laporan Semua tahu Lalu yang terakhir adalah Sebagai Pembuat rencana Atau perencanaan Dan sisi perencanaan Sehingga Kalau dari Kit ini Tujuannya Lebih ke ini ya Analisis dari Hasil laporan Yang kita buat Sehingga kita bisa Menganalisis pasar Dan Rute mana Misalnya Yang paling banyak Dicari oleh Bisatawan dari Jakarta Atau bisatawan dari Lampung Banyakan Bepergian Kemana Dengan Menggunakan Maskapai apa Nah itu bisa Dianalisis Akhirnya bisa Dimaksimalkan Penjualannya Itu tugasnya Dan ini adalah Kode etik Dari Reservasi Mungkin bisa dilihat Secara detail Jelas yang utama Adalah menaati Prosedur Reservasi itu Yang paling utama Lalu Dan ini tadi Seperti yang saya bilang Tidak membuat Reservasi yang sama Untuk orang yang Sama Jadi double reservation Tidak Boleh dilakukan Terus Menyiapkan Semua kebutuhan Yang harus digunakan Yang akan digunakan Terus Nih Memberikan pelayanan Yang Jelas Kepada Observasi group Jadi Tidak Untuk yang group Yang dipesankan Dalam Sistem group Tidak dipisah-pisah Menjadi individual booking Yang akhirnya Menimbulkan kebingungan Nantinya Tuh Kira-kira ini Kode etiknya Lalu Data-data apa aja sih Yang dibutuhkan Dalam reservasi Ada 9 data utama Ini Ini biasanya ya Biasanya Data-data yang Dikumpulkan Dari penumpang Yang kita catat Untuk kita buatkan Reservasinya Mulai dari Mas kapi penembangan Apa yang mau dipakai Oleh si penumpang Lalu Berapa banyak tempat Beluk yang dipesan Terus Rute perjalanannya Mau kemana Tanggal dan waktu Keberangkatan Kelasnya Kelas yang mau digunakan Terus Jelas Nama Nomor telepon Alamat email Dan keterangan lain Oke Itu udah ada yang dibutuhkan Nah lalu Dari mas kapi penembangan sendiri kan Ada kode-kode penerbangan Kode mas kapi ya Ini harus kalian apal nih Harus kalian Pahami banget Di tiket itu Pastikan ada tulisan Kode Mas kapi Biasanya kode-kode penerbangan Yang isinya adalah Kode mas kapinya apa Lalu kode penerbangannya apa Ya Ini misalnya seperti Garuda Indonesia Itu kode penerbangannya GA Ini diakui oleh semua Mas kapi Semua airline Semua airport Di dunia Kodenya seperti ini Ini untuk mas kapi-mas kapi Bila dalam negeri Nah ini untuk mas kapi penerbangan Internasional Kalian apalkan juga Kalian pahami Oke Ini Ya masih lanjutan Nah lalu Ada Namanya Three letter code Three letter code Untuk Bandara Ataupun untuk kota Misalnya Untuk bandara Ini 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 kota ini ya Seperti Medan Medan untuk Code Three letter code nya Adalah MES Atau Smart Solo Sorry Solo Three letter code nya Adalah SOC Dengan airport nya Adi Sumarmo Duk Jakarta Dengan airport nya Adi Sucipto Dia three letter code nya Adalah JOG Ini Ini berdasarkan Tiap-tiap bandara Bandara Nah Contohnya di Jakarta Jakarta punya Dua bandara Nomor 59 dan 60 ini Untuk three letter code Untuk bandara Soekarno-Hatta Dia three letter code nya Adalah CGK Sedangkan untuk Halim Yang ada di Jakarta Timur Dia three letter code nya Adalah HLP Jadi three letter code ini Berdasarkan Airport yang akan Dituju Atau yang Airport berangkat Ini Kode-kode Untuk kotanya Kalau tadi ada Three letter code Untuk Bandara Ini untuk kota Ini lanjutannya Ini rute keberangkatan Bentuk Bentuk perjalanan One way Jadi penerbangan itu Ada penerbangan One way Atau one trip Jadi hanya berangkat Dari Jakarta Ke Yogyakarta Misalnya Tiket yang dibeli Adalah tiket One trip Jadi hanya tiket Satu kali Berangkat Dari Jakarta Ke Yogyakarta Lalu ada yang selanjutnya Adalah Tiket round trip Atau tiket Pulang pergi Misalnya Tiket sekali yang kita beli Itu sekali kita bayar Itu adalah termasuk Tiket berangkatan kita Dan tiket pulangan kita Itu round trip Atau open Kalau yang ketiga ini Ada open jow Multi city Atau multi kota Nah ini rute Pola rutenya Circle trip Jadi dari Misalnya dari Surabaya Kita pergi ke Bandung Bandung ke Jakarta Jakarta ke ujung pandang Ujung pandang Balik ke Surabaya lagi Ini bisa dibeli secara Langsung Dalam satu kali Pemesanan tiket Bisa juga di split Menjadi beberapa kali tiket Oke Nah ini singkatan Atau kode untuk Hari Hari yang digunakan Biasanya menggunakan Dua Three letter code Atau Double code Atau dua Dua Abjet Ini Lalu ini adalah Tipe pesawat Tipe-tipe Kelas-kelas pesawat Yang ada Pembagiannya seperti ini Mulai dari yang paling Tinggi kelasnya Sampai yang Paling rendah Tuh Ini Berhubungan juga dengan Harga yang akan diberikan Nah lalu Dalam Tiketing Ada yang namanya Eee Arline Calsign Alphabetical Atau spelling Nah ini untuk Singkatan-singkatan Penamaan Alphabetical Misalnya kita Ini biar tidak terjadi Kesalahan saat Mengeja Nama penumpang Misalnya Saya Saya enggar ya Saya enggar mau Masang tiket Ejaannya seperti apa Spellingnya seperti apa Berarti Kalau enggar ya Echo November Golf Golf Alfa Romeo Itu yang Yang dimaksud dengan Spelling Ini harus diapalin Ini sangat-sangat Dibutuhkan Bagi kalian yang Bekerjaan Tiditur Operator Untuk Bisa Tidak terjadi Kesalahan saat Memberikan data Penumpang Misalnya Harus diapalin Ava Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victory Whiskey X-Ray Yankee Zulu Itu harus diapalin Terus ini ada beberapa Termonologi umum Yang Terkait Penerbangan Mungkin bisa Dibaca lagi Lebih detail Nah lalu Ini adalah step-step Dari Reservasi Bagaimana penanganan Reservasi Ini untuk Walking guest Atau tamu yang datang langsung Ke Satu travel agent Misalnya Jadi tidak Pemasanannya Tidak melalui Telepon Tidak melalui Email Tidak melalui Kontakt whatsapp Tapi dia yang datang langsung Jadi ini adalah Urutan yang harus kalian kerjakan Urutan yang harus kalian lakukan Apabila menerima tamu Walking guest Yang ingin Melakukan Pemasanan tiket Oke Oke kalian Dan ini Yang harus kalian Lakukan Dan yang harus kalian Ingat Step-step Yang harus dilakukan Untuk Menangani Tamu Atau calon penumpang Yang melakukan Reservasi Via telepon Oke bisa dilihat Lanjutannya Ya kira-kira itu materinya Ya mungkin saya berikan contoh juga Terkait bagaimana sih Secara konsep Secara konseptual Pemasanan tiket Reservasi tiket itu seperti apa Kita ambil contoh Penggunaan Media Platform Traveloka ya Pemesan tiket Traveloka Apabila kita ingin Pemesan tiket Keberangkatan dari Satu kota Menempat kota lain Misalnya Ini 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 Tampilan dari Websitenya Traveloka Apa kita Saat kita Mau memesan tiket Pesawat Misalnya Kita memesan Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta Tadi trilater Kota-nya apa CGK Kita akan menuju Yogyakarta Misalnya Yogy Yogy Adi Sucipto Yogyakarta Ini harus dipastikan Tujuan kita Dari mana Asalnya Terus kota tujuannya Dari mana Dan apakah kita Melakukan Perjalanan Sekali jalan One way Atau One way Atau pulang pergi Atau multi kota Nah Kalau multi kota Ini Bisa Bisa Dilanjutkan Lagi Kita pilih Aja yang Sekali jalan Atau one way Ini Pilih Tanggal Keberangkatan Kita mau Kapan Misalnya Contohnya Kita ngambil Tanggal 23 Terus Kalau Mau ngambil Tiket Return Atau Tiket Bolak-balik Kita Di ini Juga bisa Langsung pilih Tanggal Kepulangannya Kapan Misalnya Kita pulang Tanggal 27 Kelas Penerbangan Juga bisa Dipilih Ini Kelas-kelasnya Misalnya kita pilih Ekonomi saja Terus Berapa jumlah Penumpangnya Nah Biasanya Jumlah penumpang Ini Kalau untuk Dewasai Kita tinggal Tambahkan saja Dan kalau kita Bawa anak-anak Juga bisa Ditambahkan Disini Misalnya Cela Untuk Satu penumpang Cari tiket Nah Dari hasil pencarian kita Perjalanan Tiket pesawat Ini akan keluar Dari Jakarta Inget ya Jakarta Soekarno-Hatta Dengan 3 letter code Yang adalah CGK Menuju Yogyakarta Adisucipto Nah ini keluar Banyak penerbangan Memakai Wings Air Garuda Kalau ini Multimaskapai Jadi 2 kali penerbangan Kalau diterima Multimaskapai Semua Oke Jom kita ulang Kita cari Yang tidak Multimaskapai Tidak 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 Usah Misalnya Untuk Satu aja Ekonomi Tanggal Keberangkatannya Ini Saya pilih Tanggal Oh sorry Sorry Ini Saya cari Ke Yogyakarta Adisucipto Sedangkan Semua penerbangan Sekarang ke Yogyakarta Itu Ada Di Yogyakarta International Airport Coba Nah Kita pilih All Airport Aja Terus pilih Cari tiket Nah ini Ada penerbangan Penerbangan Ada dengan Lion Air Ada banyak Sekali jam Penerbangannya Di tanggal yang Saya inginkan Ada Batik Air Sriwijaya Dan lain-lain Nah misalnya Kita pilih Salah satu Kita pilih Lion Kita bisa lihat Detail penerbangannya Harus kita lihat dulu Benarkah kita berangkat Tanggal 11 November Seperti yang tadi kita Injinkan Dan jam penerbangannya Jam ini Kita berangkat dari Jakarta Soekarno-Hatta International Airport Oke menuju Yogyakarta Kulon Progo Yogyakarta International Airport YIA Dengan Triliter Code Oh ini pesawatnya Oh ini pesawatnya Menggunakan Boeing 737 Dengan Konfigurasi kursi Tiga-tiga Terus Hanya bisa membawa 7 kilogram Bagasi kabin Sedangkan kalau kita bawa Bagasi untuk di Bawaan untuk ditaruh di bagasi Itu kita harus bayar lagi Misalnya kita pilih ini ya Pilih Nah Saat sudah dipilih Kita Akan diberi masuk ke Apa Menu pengecekan kembali Detail pesawat yang Detail Jadwal penerbangan yang kita pilih Mulai dari Benar Tanggal sekian Terus Airlines yang kita pakai adalah Lion Air Jam keberangkat Jam sekian Jam kedatangannya jam sekian Sampai di Jogja Terus ini rincian harganya Kalau sudah benar semua Nah Ini sebenarnya kan Kalau Traveloka Dia ada pilihan Ada tambahan lain Ada pilihan Untuk kita bisa Mesan reservasi Apa Fasilitas lain Seperti Hotel Atau Penjemputan di bandara Oke ini Nanti Mungkin bisa lebih detail lagi Ini adalah Ini coba kita lihat Detail penerbangannya Kita yakinkan lagi Apakah benar Oh tanggal 11 benar Jamnya benar Keberangkatannya benar Dari Soekarno-Hatta Tujuannya benar Ke Yogyakarta Dengan Kedatangan di Kulang Progo International Airport Di Yogyakarta International Airport Sorry Di Kulang Progo Dan ini detail Pesawat yang digunakan Oke Kalau sudah benar Kita lanjut ke pemesanan Nah disini Kita masukkan data Ada dua data yang harus dimasukkan Data pemesan Berarti kita yang memesankan Misalnya kita sebagai travel agent Ini data kita yang kita masukkan Lalu Data Yang mau berangkat Misalnya Ini pemesannya adalah saya Enggardwi Cahyo Nomor HP saya berapa 0858-7894-8248 Emailnya apa Enggardwi.c At gmail.com Nah fungsi email disini Biasanya buat konfirmasi Nah lalu Saya memesankan untuk siapa Data Detail traveler Berarti detail Si orang yang akan berangkat Orang yang akan terbang Apakah dia laki-laki Atau perempuan Oke Misalnya saya memesankan Untuk Mas Irsyad ya Pak Irsyad misalnya Irsyad itu laki-laki Oke Nama lengkapnya siapa Muhammad Irsyad Warga negara Indonesia Oke Ini adalah data yang dibutuhkan Oleh Traveloka Untuk Pemesanan tiket Oke Kalau sudah benar semua Kita periksa lagi Pemesannya adalah saya Benar Emailnya benar WA-nya benar Sorry nomor telefonnya benar Terus Penumpang yang akan berangkat siapa Sudah benar juga Muhammad Irsyad Laki-laki Oke lanjutkan Nah akan masuk ke Detail lagi Ini Bagasinya Terus Akan diberikan informasi terkait Kita harus Memiliki tes Covid Terus ada pilihan-pilihan ini Seperti asuransi Apakah kita mau pakai Untuk asuransi perjalanan Atau asuransi keterlambatan Dan lain-lain Ini akan menambah biaya Misalnya Per orangnya akan menambah biaya sekian Di sini detailnya akan diperlihatkan Oke rincian harganya sekian Kalau misalnya kita pilih asuransi perlindungan barang hilang Maka kan di sini akan menambah Detail harganya akan bertambah Oke Ya kalau udah Kita cek lagi Benar Udah semua Lanjut ke pembayaran Lanjut ke pembayaran Oke kita tunggu sebentar Ya Ya ini selanjutnya Akhirnya Kalau kita sudah masuk ke pembayaran Traveloka akan mengarahkan kita Kita akan membayar dengan Cara apa Misalnya kita akan membayar dengan ATM Atau dengan transfer bank Lewat Apa Mbanking Atau SMS banking Atau ATM Misalnya saya pilih ATM ya di sini ya Akan ditampilkan Rincian harganya Ini rincian harganya Kita akan lanjutkan Bayar dengan ATM Oke Nah akan Nah setelah Ini adalah proses pembayaran Kita sudah booking Tapi tiket kita belum kita isyut Atau belum kita bayarkan Atau belum kita Pastikan Tiket kita akan kita bayar Jadi ada waktu Pembayaran ini Akan dibatalkan batas waktu Sampai besok Sebelum jam 1 AM Jadi Waktu pembayarannya dalam 2 jam 23 menit Nah biasanya Untuk isyut Ini namanya isyut tiket ya Mas Mbak Kalau besok kita membayarkan Dengan harga yang sesuai di sini Itu kita mengisyut tiket kita Berarti kita mengunci tiket kita Buat kita Pakai nantinya Sekarang kita sampai ke Tahap booking Nah Kalau ini tidak kita bayarkan Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan Maka tiket kita akan hangus Jadi Reservasi kita akan Dianggap Sudah tidak dilanjutkan Jadi Tiket ini Atau kursi yang sudah kita pesan Boleh dijual lagi oleh si Maskapai Nah Kalau untuk Pemasan tiket yang secara Online Lewat platform online Ini biasanya Waktu pembayarannya Hanya singkat Sekitar 1 jam Atau 2 jam Tapi kalau misalnya Di travel agent Yang sudah punya kerjasama Dengan Maskapai Biasanya itu Isyut tiketnya Ada jenjang waktunya Lalu juga Untuk tiket internasional Misalnya juga ada jenjang waktunya Cukup lama Itu perbedaannya Oke Kalau udah Yaudah kita tinggal Tinggal Lihat Nanti di situs sudah bayar Saat dibayar Nanti akan keluar Ini Akan keluar Bukti pembayaran Dan tiketnya Ya ini bisa dilihat Detailnya ya Nomor pemasanannya ini Detailnya Penerbangannya tanggal sekian Dari mana Menuju mana Terus Ini adalah pesanan khusus lainnya Ada Asuransi Atas nama Muhammad Kersyad Oke kira-kira begitu Kira-kira itu aja Materi kita untuk Minggu ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya